What's up basketball fans, balik bareng gue Ruki Padilla dan kali ini gue ada game halis, gamenya seru banget nih hype-nya tinggi banget kemarin dan gue yakin banyak-banyak yang nungguin highlights-nya game kali ini yaitu pertandingan semi-final ke Jurda kelompok umur 18 tahun antara Filders melawan Gading Muda jadi game ini featuring 2 pemain yang top banget yaitu YSI Soudil untuk Filders dan juga Daryl Winata untuk Gading Muda kemarin Daryl sedikit struggling quarter 1, 2, 3, tapi kalau pemain udah sekelas Daryl dia percayaan dirinya gak hilang quarter 4, he showed his class dia bener-bener melakukan beberapa poin yang sangat krusil untuk Gading Muda jadi Daryl menunjukkan kelasnya juga kemarin sedangkan untuk YSI Soudil ini orang luar biasa sih, gue udah gila gue udah bingung sih, jaga dia juga bingung sih dia bener-bener menunjukkan segala gerakannya dia bisa layup kiri bisa floater tangan kanan bener-bener kemarin, he showed everything in his arsenal dan mungkin gue gak tau dia berapa total poin yang main YSI Soudil gue yakin dia 30 poin lebih sih kemarin jadi ya saya bener luar biasa banget tapi untuk Gading Muda kemarin yang menjadi pemain paling penting menurut gue yaitu jersey nomor 4 yang sepatu pink, gue gak tau tapi namanya siapa kalau yang gak tau langsung tulisnya namanya di bawah menurut gue dia kemarin mencetak poin selalu di saat yang penting dan poinnya juga lumayan banyak sih menurut gue jadi nomor 4 menurut gue main MVP-nya untuk Gading Muda jadi kemarin fielders itu sepanjang pertanian sebenernya udah leading sempet leading double digit juga cuma di quarter ke-3 itu dia harus kehilangan belum kehilangan banget sih tapi pemainnya mereka yang jersey nomor 7 Ronald itu udah keram dan itu adalah salah satu bintangnya juga untuk fielders dia itu penting banget untuk offense dan defense jadi sebuah kehilangan besar saat Ronald itu keram dia mencoba comeback sih sebenernya di quarter ke-4 tapi udah sakit banget dia udah gak kuat akhirnya dia di quarter ke-4 pun harus digotong keluar lapangan dan Yesaya Saudel pun mungkin 5 menit atau 6 menit terakhir pun juga udah mengalami keram tapi Yesaya tetep mencoba untuk main fielders di 5 menit terakhir walaupun keram dan itu luar biasa banget menurut gue mentalnya tapi kehilangan besar sih tetep untuk fielders kedua pemain itu hanya main dengan satu kaki sih apa ya sorry Yesaya aja main satu kaki mungkin di 5 menit terakhir tapi gue sebenernya pengen dari fielders tuh pengen-pengen lihat lebih menghasil pemalkan jersey nomor 15 menurut gue jersey nomor 15 gue gak tau juga namanya siapa itu mainnya bagus banget menurut gue dan gue pengen banget sebenernya saat Yesaya kerem itu bola lebih banyak dipegang sama nomor 15 mungkin dia bisa create offense atau juga mencetak point jadi kemarin sebenernya sayang banget mereka gak bisa ngasih bolanya ke nomor 15 lebih banyak tapi untuk Gadi Muda sendiri kemarin mereka memanfaatkan situasi menurut gue karena udah liat lawannya keram dia langsung full court press itu beneran menghabiskan ternaganya para pemain fielders juga karena mereka harus bawa bola dari ujung ke ujung but mereka juga beberapa kali melakukan tembakan yang krusialnya shooter-shooternya Gadi Muda so itu juga jadi kunci kemenangannya Gadi Muda mereka juga calm walaupun ketinggalan so guys kalau gitu langsung kita liat highlight sih jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching and do like kesimpanan go 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.